Intro Berjumpa lagi dengan saya Tania Anggrini dalam program heboh banget pasti heboh Pasca tragedi susur sungai di Ciamis yang menggalamkan 11 siswa MTS harapan baru Pihak kepolisian masih terus melakukan penyelidikan Kini terungkap detik-detik susur sungai maut di sungai Ciliur Ciamis Jumat 15 Oktober 2021 kemarin Detik-detik peristiwa maut itu disaksikan langsung oleh beberapa pemancing yang ada di dekat lokasi Dikutip dari tribunjabar.id pada Senin 18 Oktober 2021 Tragedi itu bermula ketika para siswa dari MTS harapan baru ini Melaksanakan kegiatan susur sungai di Liwi Ili Sungai Ciliur Jumat 15 Oktober 2021 sekira pukul 3 siang waktu Indonesia Barat Ketika itu 4 pemancing sedang berada di sekitar tempat kejadian Masing-masing Yadi Suria 23 tahun Warga Dusun Bojong Nangoh, Desa Utama dan rekannya Alvin, Yayan serta Raihan Saat kejadian Yadi telah melihat banyak siswa berpakaian pramuka yang sedang menyeberangi sungai Diketahui ada 150 siswa dan guru pembimbing yang mengikuti kegiatan tersebut Yadi mengungkapkan mereka hendak menyeberangi sungai dari arah barat menuju timur Ia dan rekannya sempat mengingatkan mereka dengan cara meneriaki agar tak menyeberangi sungai tersebut Namun teriakan mereka tak digubris para siswa dan guru Saat para siswa dan guru menyeberangi sungai dengan cara berpegangan tangan ada satu orang yang terpeleset Kemudian menyeret orang di belakangnya Mengetahui itu Yadi dan rekannya berusaha menyelamatkan para siswa yang tenggelam Yadi mengaku dirinya berhasil menyelamatkan 5 orang dan 3 diantaranya adalah guru Saat menyelamatkan 5 orang, satu diantaranya disebut Yadi mengalami kesurupan Yadi menyebut satu korban selamat itu berbicara tak jelas seperti orang sedang kesurupan Sementara Alvin, rekannya diberhasil menyelamatkan 7 orang siswa Yayan dan raihan masing-masing satu orang Dari 14 orang yang berhasil diselamatkan tersebut, 2 orang kondisinya kritis Mungkin karena banyak menelan air sungai Diberitakan sebelumnya kegiatan yang menewaskan 11 siswa tersebut Bermula saat 150 siswa bersama para guru turun ke sungai Ciliur Namun dalam kegiatan pramuka tersebut, air meluap dan membuat siswa Yang sedang menyusuri sungai terbawa arus Semua korban yang terbawa arus sungai ada 21 orang Sebanyak 11 diantaranya meninggal dunia dan sisanya berhasil terselamatkan Demikian informasi kita kali ini Jangan lupa terus saksikan program heboh banget Pasti heboh Hanya di Banjarmasin Post News Video Jangan lupa terus make 독 Jangan lupa terus makna